Sebelumnya banyak travel-travel umroh yang tidak berizin yang menyelenggarakan perjalanan umroh untuk jamaah. Sehingga bagaimana kita tahu sebelumnya ya, mungkin setahun atau dua tahun lalu, banyak jamaah yang tidak berangkat. Padahal udah bayar, udah nyicil mungkin ya. Mungkin itu ada hikmahnya buat kita semua. Jadi kita dalam mencari travel-travel umroh, tidak hanya fokus pada harga, tapi juga berbagai macam seperti adakah izinnya, adakah itu terpercaya. Karena bisnis umroh, perjalanan umroh ini ada dua aspek. Tidak hanya aspek perjalanan, tapi juga harus memastikan ibadahnya sesuai syariah. Dan itu juga karena banyaknya persaingan tadi, tadi sudah dikatakan bahwa 1 juta, tahun lalu 1,1 juta umroh. Sedangkan sekarang ini jumlah travel agent umroh itu adalah seribu. Oke, seribu travel agent ya sekarang ya. Jadi sekitar 1 banding seribu, tapi yang mungkin dari seribu itu tidak semuanya aktif ya. Tapi karena banyaknya itu, makanya kertas sekali persaingan dalam arti kata, harga menjadi salah satu yang ditonjolkan. Mungkin kita akan coba membedah lebih detail, saya akan ke sini, saya akan bantu ibu untuk kasih slide yang kosong. Mungkin Mbak Ruti bisa juga sambil mengilustrasikan ya, total persaingannya itu seperti apa, terjadi dari sisi harga dan dari sisi kebutuhan dari jamaah juga nih. Karena kan mungkin masing-masing berbeda-beda begitu ya. Atau mungkin seperti apa sih biasanya persaingan yang muncul dari sisi tour travel agent satu dan yang lainnya. Karena itu tadi, sebenarnya travel umroh itu agak berbeda ya dengan travel yang umum. Karena travel umroh ini sangat diatur oleh Kemenang. Jadi tidak semua travel agent ini bisa menyelenggarakan umroh. Jadi harus satu, nomor satu harus ada izin. Harus izin, jadi kalau baru mau bikin juga pertama urus dulu nih izinnya dulu ya. Betul, nomor satu itu harus ada izin. Nah izin ini juga tidak mudah. Izin ini harus sudah beroperasi. Sudah beroperasi sebagai travel agent selama dua tahun. Oke, jadi gak bisa nih ucuk-ucuk langsung, saya mau bikin travel agent umroh, minta izin gitu. Gak bisa, jadi harus beroperasi dulu. Iya, selama dua tahun baru mengajukan kepada Kemenang bahwa ingin menjadi izin umroh. Dan itu juga syarat-syaratnya tadi mungkin sudah disebutkan ya sebelumnya. Yang sekarang lebih baru adalah ada bangkaran sini sebesar 200 juta. Dulu mungkin 100 juta, sekarang harus 200 juta. Itu dinaikkan karena banyak yang misalnya jamaahnya terbangkala, ini akan menjadi jaminan. Jadi istilahnya dipatok di sini. Dan harus ada laporan keuangan yang diaudit. Dalam setahun harus opini-nya wajar dengan pengecualian. Dan istilahnya ada beberapa banyak syarat untuk menjadi travel umroh berijin. Nah problemnya sekarang adalah banyak travel agent yang ingin menjual umroh juga walaupun tidak mempunyai izin. Sehingga dilakukan dengan cara bermitra dengan travel agent yang mempunyai izin. Kalau dulu dengan bermitra dia bisa pakai nama apa aja. Kalau sekarang harus diatur. Kalau bermitra tetap menggunakan perusahaan travel agent yang berizin. Tidak boleh menggunakan perusahaan nama legalitas dari mitra tersebut. Oke, oh berarti artinya kalau misalnya saya punya travel agent yang gak berizin. Iya, bisa bermitra dengan yang berizin. Bisa bermitra yang berizin. Jangan dengan yang gak berizin juga. Dan harus menggunakan nama dengan travel agent yang umroh yang berizin juga. Oke, proses perizinan itu berapa lama Mbak Rati? Sampai akhirnya dapat izin untuk bisa menjadi tour travel umroh. Sebenarnya sih kalau semua persyaratan dipenuhi itu tidak lama. Bisa hitungannya bulan lah. Karena perlu verifikasi, perlu dilihat kantornya, perlu dilihat SDM-nya. Nanti ada kunjungan juga dari Kemena ke kantornya tersebut. Jadi istilahnya kalau semuanya lancar itu harusnya dalam hitung bulanan. Dan di sini juga harus WNI ya. WNI yang beragama Islam untuk pendiri. Oke. Pendiri dan pengurus, nanti direksi. Oke, ini dia syarat-syaratnya sudah langsung diberitahu oleh Mbak Rati. Begitu gambarannya seperti apa. Dan memang proses awalnya adalah Anda memang harus mendapatkan izin. Tapi itu juga sudah existing, sudah ada dan menjalankan bisnis tour travel dua tahun. Betul. Karena ini sekarang diatur, makanya persaingannya sekarang lebih sehat. Terima kasih telah menonton!